Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian yang berbahagia Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Pendidikan agama Islam Sebelumnya marilah kita awali dengan membaca doa Mudah-mudahan dalam pembelajaran sesi ini Diberikan kelancaran dan tentunya ilmu yang berkah dan manfaat bagi kita semuanya Berdoa mulai Selesai Selanjutnya Pada bab ini di bagian 2 Kita akan membahas ulang terkait dengan Kajian terhadap Al-Quran Bahwa Allah ketika Menjadikan kita Menciptakan manusia di bumi tentunya Dilengkapi dengan aturan-aturan Bagaimana manusia ini bisa melaksanakan kewajibannya, fitrahnya dengan baik Maka tentu rangkuman aturan itu adalah di dalam Al-Quran Ada di dalam Al-Quran Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah Ayat 3 dan seterusnya Bahwa Al-Quran itu adalah Huda lil mutakin Adalah petunjuk Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk Maka ketika Allah menyuruh kita untuk hidup di dunia ini Jelas Kita diberikan Al-Quran sebagai petunjuk Untuk juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan kehidupan ini Karena kehidupan ini Manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah Sebagai pemimpin Maka tentunya Dengan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran Langkah kehidupan kita akan Benar dengan sesuai tuntunan Allah SWT Selanjutnya Dalam pelajaran ini Tujuannya adalah Supaya Kalian terbiasa membaca Al-Quran Dengan meyakini bahwa Taat pada aturan Kompetisi dalam kebaikan Dan etos kerja sebagai perintah agama Yang kedua Bahwa bersikap Taat aturan Tanggung jawab Kompetitif dalam kebaikan Dan Kerja keras Adalah sebagai implementasi dari Pemahaman Surat An-Nisa Ayat 59 Selanjutnya Kita juga Diperintahkan untuk membaca Surat Al-Ma'idah Ayat 58 Surat An-Nisa 59 Dan Surat At-Taba 105 Dengan Kaedah Tajwid Dan tentunya dengan Makhori Julkhoruf yang benar Selanjutnya Kalian Harus Bisa nanti Mendemontrasikan Hafalan Surat An-Nisa Dan Surat At-Taba Dengan fase dan lancar Selanjutnya Selanjutnya Surat An-Nisa Ayat 59 Bismillahirrahmanirrahim Zalika Khairu Ahsanu Ta'wila Wahai orang-orang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW Dan Ulil Amri Atau pemegang kekuasaan Di antara kamu Kemudian Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu Maka kembalikanlah kepada Allah Jika kamu beriman kepada Allah Dan hari kemudian Yang demikian itu Lebih utama bagimu Dan lebih baik Akibatnya Di sini Bisa kita lihat Bahwa Perintah Allah itu Ada di dalam Al-Quran Maka ketika kita Ingin mengetahui perintah Allah Tentu kita harus mengkaji Al-Quran Nah untuk memahami Al-Quran Kemudian disitu disandingkan Dengan namanya hadis Maka Dalam memahami ini Quran itu adalah wahyu Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Maka Nantinya akan ada Quran ada hadis Nah ini kemudian Sebetulnya hadis itu juga Salah satu penjelas Daripada Al-Quran yang diturunkan itu Dan perlu diingat bahwa Hadis itu Adalah Secara definisi atau pengertian Adalah Ucapan Tindakan Dan ketetapan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sebetulnya semua itu Sesungguhnya bersumber dari Allah Maka Di dalam Surat An-Najm dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim Wa ma yanti ku'anil hawa In huwa illa wahyu yuha Dan Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu Tidaklah berasal dari Hawa nafsunya In huwa illa wahyu yuha Tetapi itu semua adalah Berdasarkan wahyu Dari kursi Allah Maka Dapat kita pastikan bahwa Mengkaji Al-Quran Salah satunya dengan Mengkaji hadis Nabi Ini adalah sebuah perintah Yang harus kita lakukan Kembali kepada surat An-Nis ayat 59 Bahwa Disini Manusia diperintahkan Untuk taat kepada Allah Lah perintah ini ada Di dalam Al-Quran Yang kedua Taat kepada Rasul Perintah ini juga ada Di dalam Al-Quran Wa ulil amri Dan taat kepada Ulil amri Atau umarok Ini juga Ada di dalam Al-Quran Maka inilah sesungguhnya pentingnya Para siswa sekalian Untuk mengkaji Al-Quran Nah Untuk mengkaji Al-Quran ini Tentunya Kalian Ada yang belajar di TPK Ada yang belajar di Madrasa Dinia Ini adalah juga Salah satu upaya Untuk kalian Belajar Untuk mengkaji Al-Quran Maka bagi kalian Yang Sampai saat ini Masih belajar Baik di TPK Di Madin Ataupun Pondok pesantren Tentunya Pak Guru sangat senang Dan ini perlu Untuk dikembangkan Terutama dalam Situasi yang semacam ini Kita Perbanyak Untuk Belajar Al-Quran Selanjutnya Selanjutnya Di dalam Surat Anisa ini Yang pertama tadi Berisi tentang Taat terhadap aturan Ya Taat terhadap aturan Artinya Aturan-aturan Allah Terutama yang Kita pahami Di dalam Al-Quran Di antaranya Adalah Taat aturan ini Adalah yang pertama Aturan dari Allah Aturan dari Rasulullah Dan aturan dari Ulil Amri Nah Yang ketiga ini Perlu kita bahas Hari ini Bahwa Taat terhadap aturan Yang dibuat oleh Ulil Amri Ini sifatnya Adalah Wajib Ya Sifatnya adalah Wajib Jadi Bagaimanapun Aturan itu Selama Tidak bertentangan Dengan syariat Allah Maka perintah itu Harus kita Laksanakan Kemudian Kalian nanti Diharapkan Bisa Membaca Dengan lancar Surat Anisa Ayat 59 Ini Kemudian Yang kedua Kalian bisa Menganalisa Makna Ya Bisa mengenali Samakna Baik permufrodat Dan Serta Hukum-hukum Bacaan Yang ada Di dalam Surat Anisa Ayat 59 Dan Selanjutnya Yang ketiga Nanti Kalian diharapkan Bisa Secara Mandiri Membaca Dengan lancar Selanjutnya Adalah Mendemontrasikan Untuk Menghafalkan Surat Anisa 59 Yang Insya Allah Tidak banyak Ini hanya ada Tiga baris Pada pertemuan Selanjutnya Kalian bisa Satu persatu Untuk Mendemontrasikan Hafalan Surat Anisa Ayat 59 Selanjutnya Kita akan Mempelajari Tentang Surat Ataubah Ayat 105 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan katakanlah Bekerjalah kamu Maka Allah Akan melihat Pekerjaanmu Begitu juga Rasulnya Dan orang-orang Mu'min Dan kamu Akan dikembalikan Kepada Allah Yang mengetahui Yang gaib Dan yang nyata Lalu Diberitakannya Kepada kamu Apa yang telah Kamu kerjakan Surat At-Tabah ini Adalah Sebuah dalil Atau hujah Bahwasannya Dalam kehidupan Manusia ini Tentu ada Kebutuhan Kebutuhan Yang harus Dicukupi Ini adalah Perintah Allah Yang memerintahkan Kepada kita Untuk Senantiasa Bekerja keras Di dalam Kodratnya Sebagai manusia Yang diwajibkan Untuk berikhtiar Maka ini Dasarnya Di dalam Surat At-Tabah ini Kita akan Semakin mantap Untuk Bekerja Sesuai Tentunya Dengan Posisinya Masing-masing Bekerjanya Seorang siswa Adalah Belajar Dengan Sungguh-sungguh Selanjutnya Dalam Sebuah hadis Rasulullah S.A.W Bahwasannya Rasulullah Juga menganjurkan Kepada umatnya Untuk Bekerja Keras Lalu Kemudian Apapun hasilnya Kita serahkan Kepada Allah S.W.T Jadi Dalam Surat At-Tabah ini Intinya Adalah Bagaimana Kita memiliki Etos kerja Yang tinggi Berdasarkan Perintah Allah Dan Perintah Rasulullah S.A.W Selanjutnya Untuk Tugas-tugas Dapat Kalian akses Di www.elingo.smk Wali Songo Duang Gempol .seh.id Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh